Madura United gagal menundukkan 10 pemain Borneo FC di Laga BRI Liga 1 pada Selasa Malam. Ya, skor berakhir 2-2, masing-masing tim hanya meraih 1 poin tambahan. Laga seru Madura United melawan Borneo FC hadir di Laga BRI Liga 1 pekan ke-17 selasa malam di Stardion Manahan Solo. Kedua tim sudah tampil motot sejak awal babak pertama dimulai. Jual beli serangan pun terjadi di babak 1 dan babak kedua. Kedua tim saling serang dengan tensi tinggi. Borneo FC pun harus bermain dengan 10 pemain setelah Javlon Gusenov diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-68. Sebelum kartu merah, 3 gol sudah lahir dalam pertandingan ini di babak pertama. Gol lebih dulu diciptakan oleh Madura United lewat Kadek Raditya pada menit ke-4. Selamat Nur Cahyo mengadakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-17. Sementara, Borneo FC memperkecil ketertinggalan pada menit ke-20. Teren Puhiri mencatatkan namanya di papan skor setelah lepas dari kawalan pemain belakang Madura United. Kala jumlah pemain tidak membuat Borneo FC patah semangat. Sotetam julukan Borneo FC terus memberikan tekanan di babak kedua. Upaya Borneo FC membuahkan hasil. Francisco Torres membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-81 usia menerima bola yang memantul dari tiang gawang. Skor 2-2 tidak berubah hingga wasit meniupelui tanda berakhirnya pertandingan. Hasil ini membuat Borneo FC tertahan di posisi ke-7 kelas main sementara, sedangkan Madura United kini berada di peringkat ke-10. Tim Liputan melaporkan.